Intro Berdirinya Kerajaan Perlak Menurut Naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok Dawah asal Beka, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada tahun 506 Hijriah, salah satu dalam merombongan tersebut yaitu Syed Ali Al-Muqtabar yang kemudian menikahi gadis lokal putri Tansyar Dewi. Pernikahannya dikaruniai putra yakni Aladin Syed Maulana Abdul Aziz Syah yang menjadi pendiri Kerajaan Perlak sekaligus Raja Pertama. Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku, nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masur Malomo pada tahun 1257 Masehi, dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan, rempah-rempah, dan kekuatan militer. Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudera Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Lok Suemawi, Aceh. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudera Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Pagaruyung termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha, kemudian berubah menjadi bercolak Islam. Ketika didirikan oleh Aditya Warman pada sekitar tahun 1347 Masehi, kerajaan ini masih bercolak Hindu-Buddha. Kerajaan Pagaruyung kemudian resmi berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Alif. Letak Kerajaan Pagaruyung berada di Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Provinsi Riau sekarang. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa, Majapahit, dan Siam dari Thailand. Letak Geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya rutuh pada abad ke-16. Menderi Kerajaan Malaka adalah Paris Mawara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Cerebon adalah Kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena Kerajaan Cerebon terletak di pantai utara Jawa antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Cerebon adalah Raden Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana, Putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Tanah Demak adalah Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah, Putra Prabu Brawijaya, Raja terakhir Kerajaan Majapahit. Demak adalah Kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyumbaran agama Islam di Pulau Jawa Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam.